Wakil Bupati Kebumen Ristawati Purwaningsi menyampaikan tanggapan dan atau jawaban Bupati atas memandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Kebumen terhadap praperda Kabupaten Kebumen tentang penataan dan pembinaan pusat perbelanjaan dan tokoh swalayan. Penyampaian tersebut dilakukan saat rapat paripurna DPRD Kabupaten Kebumen, Senin 18 Oktober 2021. Dalam kesempatan tersebut, Bupati diantaranya menyampaikan akan memperhatikan masukan fraksi Partai Persatuan Pembangunan yang berharap Dinas Perindustrian dan Perdagangan dapat membina pasar tradisional atau tokoh-tokoh kelontong untuk mampu bersaing dengan tokoh swalayan serta membuat kemitraan dengan tokoh tradisional. Selanjutnya, terhadap permintaan penjelasan dari fraksi Partai Golkar terkait bagaimana langkah konkret pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan yang nantinya muncul di tengah pembangunan dan pertumbuhan pasar ritel di daerah Kebumen, Bupati menyampaikan bahwa melalui rapada ini akan diatur pembangunan dan pertumbuhan pusat perbelanjaan dan tokoh swalayan di Kabupaten Kebumen dengan memperhatikan aspek tata ruang, jarak dengan pasar rakyat, dan rasio cakupan pelayanan dan jumlah penduduk yang dilayani, serta persyaratan pendirian dan perizinannya. Sehingga diharapkan di masa mendatang, pembangunan dan pertumbuhan pasar ritel lebih memperhatikan kondisi masyarakat, terutama persaingan dengan pedagang tradisional, pasar rakyat, dan UMKM lokal. Sementara terhadap pandangan fraksi PDI Perjuangan yang optimis bahwa iklim usaha, terutama usaha kecil dan mikro, dapat terus berkembang dengan adanya perda ini, serta saran agar kebijakan ini disokong dengan kebijakan lain dalam bentuk penguatan kembali kooperasi dari level desa sampai Kabupaten, karena merupakan bentuk terbaik ekonomi kerakyatan, Pemkap sepakat dan akan memperhatikannya. Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Sarimun didampingi Wakil Ketua Agung Prabowo, Fuad Wahyudi, dan Munawar Holil. Hadir secara langsung di gedung DPRD Kabupaten Kebumen pimpinan OPD terkait. Salahnya rapat paripurna juga diikuti secara virtual oleh pimpinan OPD dan camat di lingkungan Pemkap Kebumen di masing-masing kantornya. Dari Kebumen, Tim Liputan Ratih TV memberitakan.